Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertimbangkan like, komen, dan subscribe. Umum mengatai semalam pelakon Putri Sarah Liana telah pun memfailkan penceraian terhadap Samsul Yusuf di Kompleks, Makamah Syariah Kuala Lumpur. Putri Sarah berkata dia ada menerima mesej daripada suaminya yang mahu berjumpa dengannya. Bagaimana menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Samsul ada WhatsApp, dia ajak berjumpa untuk berbincang, belum jumpa lagi sebab saya, dan dia sibuk dengan jadwal pengembaraan. Samsul ada beri kata-kata terakhir sebelum saya datang ke sini. Tetapi saya tidak boleh kongsikan. Dalam pada itu Putri Sarah turut meninggalkan kata-kata buat suaminya itu dalam mengharungi dugaan rumah tangga. Insya Allah doakan semuanya yang terbaik untuk kita. Sementara itu ditanya apa proses seterusnya jika Samsul tidak mau melepaskan Putri Sarah. Peguam Syariah Abdul Qadir berkata jika perkataan tersebut berlaku, ada beberapa peringkat perlu dilalui. Kalau umpamanya tak setuju, kita akan teruskan dengan peringkat kedua di makamah sama. Makamah akan rujuk pada jawatan kuasa pendamai. Kedua-dua pihak akan diwakili, wakil masing-masing untuk cuba cari jalan. Kalau berjaya, kita akan teruskan dengan cerai. Kalau tak berjaya, makamah akan rujuk pada hakam pertama, keluarga. Kalau tak berjaya, kita akan beralih kepada hakam yang terakhir, yaitu hakam makamah. Kalau akan memohon pada makamah agar beri mandat kepada hakam makamah itu supaya sering. Sekiranya dia, Samsul, masih enggan, otoriti, lafaz serai itu diberikan pada hakam makamah yang mewakili Putri Sarah katanya. Terima kasih telah menonton!